Hai peleburan endapan air kaya yang bersifat asam diproses dengan flotasi Hai ingin tahu caranya guys simak terus video ini Halo guys jumpa lagi di channel dinertop bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semua ya kali ini channel dinertop khusus akan melebur hasil dari kemarin endapan yang di flotasi di air kaya untuk mencari kemasnya guys dan di video kemarin sudah ada yang ngelogam di flotasi tersebut dan ini sisa-sisanya dari flotasi yang kemarin guys kalau anda belum tahu nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi langkah pertama blender akan saya nyalakan dulu dan setelah itu pendapat yang di tisu tersebut akan saya bakar sampai kosong guys jadi semuanya harus kosong nanti itu tisu yang ada di kowi itu tisunya saya bolak-balik supaya kosong merata dan inilah proses yang pertama guys api tidak perlu terlalu besar yang penting tisu di kowi tersebut itu pada kosong semua bisa anda lihat di video ini guys tisu saya bolak-balikkan supaya yang dibawah tisu juga ikut terbakar sampai kosong semuanya guys biar kertas-kertas tisunya itu pada kebakar semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diatur jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit supaya endapan yang dikowi itu terbakar dan menjadi lunak setelah semua kaustik soda atau soda apinya mencair maka langkah berikutnya saya tambahkan gula gas untuk mengikat lokam-lokam dan juga endapan yang saya bagar ini mudah melarut dan menjadi satu setelah saya beri gula saya tambahkan bijer gas atau porak supaya endapan tersebut cepat mencair dan apinya saya mulai besarkan sedikit supaya endapan tersebut cepat mencair selamat mencukai selamat mencukai selamat mencukai kalau dilihat endapan tersebut belum mencair sudah saya kasih porak atau bijer saya tambah lagi bijernya dan disini saya kalau dalam pembakaran endapan ini tidak pelit dengan bijer atau porak guys karena bijer atau porak ini gunanya untuk larutan atau endapan tersebut itu akan cepat mencair nanti kalau kebanyakan porak nya atau bijer nya bisa saya buang di bawah koi guys selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini saya akan tambahkan Boral atau pitcher lagi Karena andapan belum mencair semuanya Di sini penambahan pitcher Memang saya lakukan beberapa kali Supaya andapan tersebut mudah mencair Kalau kita kekurangan pitcher Takutnya nanti logam tidak bisa terangkat Malah akan menjadi selek-selek case Makanya di pelogaman saya ini Pitcher atau borang saya kasih banyak Nanti kalau kebanyakan Atau logamnya Menutupi Pitchernya Pitcher atau menutupi logamnya Maka pitchernya akan Saya Buang guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya ini guys Bisa Anda lihat di video ini Logam sudah Terlihat Di pinggir-pinggirnya ini guys Makanya ini Saya Kiring ke tengah logam-logamnya Agar Ada Menyatu Semuanya Di tengah case Terima kasih telah menonton Bisa Anda lihat di video ini guys Saya akan membuang Saya akan membuang Pitchernya pelang-pelang Jangan sampai Logamnya Tersebut Ikut terbuang Makanya Saya harus hati-hati Membuang Pitcher Dikit demi Sedikit ini guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa Anda lihat di video ini guys Bisa Anda lihat di video ini guys Itu logamnya guys Sudah kelihatan jelas sekali Sementara lagi Sementara lagi Sementara lagi Akan Saya Matikan Itu Oksigennya Dan juga Apinya guys Dan segera akan Saya Ambil Logam Tersebut Sun saya taruh di air, supaya tidak panas guys. logamnya dari hasil flotasi air kaya dari karpit, inilah hasilnya logam tersebut guys. ya ini guys hasil logamnya dari flotasi air kaya yang saya garbits, ada tembaganya, ada logam putih-putihnya, tidak tahu itu logam apa dan perlu dicuking nanti biar tahu jelas hasilnya. Oke guys, kalau video ini bermanfaat, berguna serta menginspirasi untuk Anda, maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel DinarTalk. Terima kasih.